Intro kalau satu-satu poin aja ya kita tanggapi Oke ya terima kasih atas paparan dari saudara kita dari Kristen ya bahwa kemudian Yesus itu adalah Tuhan menurut paparan tadi sangat disayangkan kemudian Tuhan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia yang kita imani saat sekali yang kita pahami sekarang ini Tuhan itu artinya adalah pencipta langit dan bumi kalau kemudian Tuhan dalam perspektif yang digambarkan oleh saudara kita yang tadi berarti enggak ada enggak ada masalah sejauh Yesus itu dianggap hanya sebagai utusan Tuhan tapi mungkin mungkin ini perlu diingatkan ya sama si Juma dan kawan-kawan yang lain bahwa dia membuat sebuah pernyataan tetapi tidak sesuai dengan sejarah dia mengacu KKBBI dimana KBBI kan baru 1983 sedangkan penerjemahan Alkitab sudah rampung 1974 jadi yang pertama jadi tidak mungkinlah kita menilai penerjemahan Alkitab ditinjau dari KBBI karena KBBI belum ada baru kalau kita tarik lagi sejarah sejarah kata Tuhan etimologinya itu kan memang berasal dari kata Tuhan jadi Juma ini kan seorang Gurunda seharusnya seorang Gurunda itu kan menjadi seorang pengajar tapi kalau seperti ini menurut saya seorang pengajar eh saya tak mengertilah bagaimana dia jadi Gurunda tangkapan teman-teman gimana itu ya betul lah Pak Pak Erben betul itu nah itu itu satu ini Pak Erben kalau gurunya aja akunya segitu ya pasti para muridnya di bawah dia lah nggak mungkin lebih di atas dia ya kan dan namanya juga pengkutusan yang namanya pengkutusan itu hanya terima brainwash dari berundanya gitu ya jadi sebenarnya kan beri teologi ya dengan sejarah itu harus sejalan bahkan kitab itu juga tidak bisa dilepas dari sejarah ketika kitab menjadi kitab yang tidak menyejarah maka itu tidak bisa diterima sebagai sebuah kitab demikian juga sebuah teologi ya makanya tadi kan Bro Edo ketika memaparkan tentang sejarah Tritunggal antara belakangnya dari mana semuanya harus ada jadi tidak semua ujuk-ujuk ya barangkali karena mungkin mereka punya apa si Juma ini punya keyakinan ujuk-ujuk oke itulah dulu untuk satu poin itu karena ini kemarin nih kan waktu dialog itu ada hal-hal yang harus diluruskan kalau dianggap sebagai Tuhan sebagaimana yang kita lihat faktanya di gereja-gereja Yesus didudukkan sebagai sembahan disitulah kekeliruan yang terjadi bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia jadi apapun konsep Tuhan yang kemudian diuraikan tadi dia bukan anak manusia dan bukan manusia sementara Yesus adalah manusia dan dilahirkan oleh manusia berarti Tuhan disini dalam arti kata pencipta langit dan bumi Yesus tidak memiliki ruang disana lalu kemudian oke mungkin ada yang bisa share nggak apanya ini di share ulangan 23 ayat 19 ada yang bisa ada yang bisa share teman-teman ada yang bisa share ulangan berapa pak ulangan 23 ayat 19 ulangan 23 ayat 19 tunggu ya ulangan 23 ayat 19 kubacakan langsung apa di share pak boleh di share supaya kita tunjukkan sama orang yang nonton ulangan 23 ayat 19 alah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya oke yang yang mau saya tanggapi dari sini Juma ini memelintir ayat ya karena disini dikatakan Allah bukan manusia tetapi tadi dia katakan Tuhan bukan manusia bukan anak manusia artinya dia disini tidak memahami memang bahwa kita membedakan Allah dan Tuhan apalagi konteks PL ya konteks PL dengan PBI itu masih bisa dibedakan jadi menurut saya memang kebiasaan si Juma ini yang suka mengubah kalimat firman Tuhan maka saya katakan bahwa Juma itu mirip seperti ya iblis lah ya ketika mencoba Adam mencoba Yesus kan memakai firman tetapi firman itu tidak utuh ya tidak utuh saya lihat jadi ketika aku nonton kan yang 9 menit ini Juma ini berbicara menurut saya ini harus ditanggapi satu-satu ya jadi Tuhan bukan manusia itu kata dia padahal kalimatnya disini Allah bukan manusia karena kita kan membedakan makna Allah dan Tuhan walaupun tidak bisa dipisahkan mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman silahkan ya sebenarnya kalau dalam konteks hakikat ya atau dalam bahasa Qur'annya kalau tidak salah itu jad gitu sebenarnya orang Kristen pun tidak perlu diajari gitu ya kan sudah jelas bahwa jad Allah itu jad Tuhan itu Transcendent melebihi itu ya tidak bisa diukur tidak bisa didevidisikan dikatakan juga dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri misalnya seperti itu siapa yang dapat melihat kekudusanku dan sebagainya itu sudah jelas gitu nah ketika Zuma mengatakan Allah bukan manusia di Hosea 11.09 manusia bukan Allah loh ya so what gitu loh apa apa gitu kok 1400 tahun hanya itu itu mulu yang kau kalian bawa gitu monoteisme 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 Allah ya sudah tahu gitu Allah bukan manusia sudah tahu tapi yang menjadi permasalahan ketika ketika salah satu catatan Zuma di opening speednya Zuma itu mengatakan kita kekristianan menganggap bahwa Yesus adalah Bapak nah makanya dia mengeluarkan ayat itu masa Bapak itu Allah bukan manusia disamakan dengan manusia jadi sebenarnya saya sayang banget ya kalau teman-teman muslim seperti Zuma yang memang katanya gurunda seharusnya beliau itu literatur teologi islamnya atau ilmu kalamnya itu lebih baik ya tahulah gitu sehingga tidak menyalahpahami iman Kristen gitu gitu aja deh saya ya oke silahkan yang lain ada yang silahkan bang Tampan ya jadi di dalam konsep kekristenan pun tidak ada yang mengatakan bahwa kekat Allah Elohim itu adalah manusia tidak ada sama sekali begitu justru kalau ada kekristenan ada denominasi atau oknum dari orang-orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa hakikat Allah adalah manusia tentu itu akan menjeruskan dia kepada paganisme ya tetapi apa yang mau dipesankan dalam ayat ini bahwa Allah itu bukan seperti sifat manusia yang suka berdusta atau menipu daya jadi kalau ada sesembahan yang senang berdusta punya gelar penipu daya ya tentu itu antitesis daripada ayat ini saudara jadi kita perlu paham maksud daripada ayat ini bahwa Allah Israel adalah bukan Allah yang senang berdusta atau suka menipu daya sekali ia berjanji dia pasti akan menepati dia tidak akan pernah mengingkari janjinya itulah maksud daripada ayat ini jadi kalau kita melihat ayat ini secara benar dengan hati yang tulus bukan dengan prasangka yang buruk atau punya kepentingan untuk menang debat pasti akan melihat ayat tersebut dengan jernih ya lalu tidak memaksakan pola pikirnya kepada kekristenan misalkan akan kristen juga percaya bahwa Allah adalah manusia tidak seperti itu Allah ya Allah manusia ya manusia Allah tidak akan bercampur hakikatnya dengan manusia tidak bisa seperti itu ya nah kalau mau berbicara tentang kristologi lebih dalam lagi mari disini banyak orang-orang yang iawai menjelaskan seperti Pak Herben Pak Kayapas Pak Edo dan teman-teman yang lain jangan ragu-ragu dan sekali membuat kesepakatan dengan kami jangan berdusta atau mengingkari janji atau dengan alasan lelah atau segala macam jadilah orang yang konsisten kalau memang Allahmu adalah Allah yang semenang menepati janji harusnya kita meneladani seperti halnya kawan kami Feth Duren dia solid dengan kesepakatan dia janji apapun yang dia hadapi dia tetap gitu namun sayang kawan sebelah dengan alasan lelah ya mengingkari janji oke itu saja terima kasih Pak Erben Tuhan Mbak oke konteks ayat ini ada yang tahu gak? konteks ayat ini ada yang tahu gak? jelaskan aja bro nggak taktokan aja maksudnya itu dibaca baik-baik itu paham karena orang yang baca baik-baik aja udah paham itu taktokan aja santai aja santai baca-baca jelasinnya secara diskusi aja ada yang tahu gak konteks ayat ini framing gitu loh framing dengan kepentingan itu masalahnya disitu teman-teman mereka juga gak goblok-goblok amat membaca tapi memang disengaja di framing untuk kepentingan gitu loh kepentingan apa ya? kepentingan umat seberang kepentingan konten dan umat seberang pada kemarin kan udah jelas tuh tidak boleh yang begini-begini orang Islam juga boleh begini-begini itu kan di framing dulu sebelum dia ber apa namanya berdialog berdebat di framing dulu jangan percaya ini jangan percaya ini begitu maka dia mau framing oke betul-betul jadi ayat ini ya ayat ini kita seharusnya ngelihat dari bilangan 22 ini kan tentang William Ben Peror jadi kalau kita baca dari bilangan 22 itu jelas kenapa disini kan William yang ini kan William sedang memberkati Israel nah di bilangan 22 kan William itu dilarang perintah pertama itu kan dilarang pergi oleh Allah karena kan William dibayar oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel jadi kalau mau dilihat konteks ayat ini Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta ya memang karena dia gak berdusta dari awal dia bilang sama William jangan engkau mengutuki Israel akhirnya William pergi juga mengikuti Balak tetapi yang terjadi kan apa Allah menaruh perkataan William dari kutuk menjadi berkat kalau dibaca terus ini adalah berkat untuk Israel jadi dia dari awal memang gak berdusta dia bilang sama William lu jangan sampai ngutukin Israel Israel umat gue tapi akhirnya karena tergiur oleh harta pertama William kan gak pergi itu lalu Balak mencoba lagi dengan mengutus lebih banyak inilah istilahnya ahli-ahli yang ngerayu gitu lah akhirnya dia tergoda akhirnya dia pergi sesampainya dia di hadapan kemah orang Israel dia tadi udah mau mengutuki tapi gak jadi kutuk dia menjadi berkat itulah yang disebut itulah kenapa ayat ini mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal jadi Allah kita Allah yang konsisten dari A sampai Z dari kejadian sampai Wahyu berarti Bro Duran si Jumai itu kemarin yang pertama memperkosa kalimat yang kedua memperkosa konteks barangkali inilah kebiasaan mungkin dia karena biasa menghapal walau tak mengerti kalau kita kan mengerti apa yang kita baca katanya hafal dia dia gurunda tapi dia memperkosa kalimat konteks kalau apa memperkosa konteks dan lain-lainnya nah itulah dia lanjut Bro Duran karena gini ya Pak Erban karena mereka tuh apa sih membaca dari dari apa ya dari ya dari ini ya pendahulupan pendahulunya ya kayak semacam ada kan kalau Ahmad Dedet itu pembakit pembakit terus diterusnya lejakin naik segala macam jadi mereka mencomot ayat memperkosa ayat lalu dibikin satu narasi gitu makanya itu ketika sama mereka ya kita nggak mungkin bukan mungkin ya kita nggak mungkin bisa lepasin ayat itu dari konteks kan baik itu konteks dekat maupun konteks jauh mereka kelimpungan ketika kita tanya ayatnya ayat berapa terus ngerti nggak konteksnya mereka pasti nggak ngerti konteks karena mereka nggak pernah membaca Alkitab bahkan ada orang yang membaca Alkitab mereka nggak ngerti itu kalau nggak salah di di mana ya Lukas 22 orang membaca Alkitab 10 tahun dia membaca Alkitab nah Lukas 24 ayat 45 lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab Kristus jadi jangan sembarangan ya orang yang 10 tahun baca Alkitab tapi Tuhan Yesus nggak menyingkapkan selubung atau nggak membuat orang itu mengerti itu sia-sia loh oke bro jadi kitab suci ya kitab suci kita ini kayak di materai kayak di materai nggak setiap orang yang membaca langsung istilahnya apa ya tercerahkan gitu tanpa bantuan roh kudus maka itu ya kita nggak heran banyak-banyak bidat-bidat yang menyelewinkan arti daripada ayat FTP oke di sini yang resen ada nih dari tadi Pak Antonis kasihan ya Pak Antonis silahkan Pak Antonis apa tanggapannya nih oh ya terima kasih selamat malam yang saya sering pahamin ini sering dipakai oleh mereka-mereka-mereka ini ya yang kita sebut Yahudi KW atau Yahudi Tiktok kemudian juga di diresonansikan oleh para polenikus islam bahwa ayat ini bicara bahwa Allah itu tidak bisa menjadi manusia begitu mereka bilang pakai ayat ini gitu ini saya juga geli juga dibilang narasinya karena Allah tidak bisa Allah bukanlah manusia yang blablabla oleh karena itu Allah tidak bisa menjadi manusia ini kan sifat iya betul sifatnya gitu jadi ini kan logika logika ngaco gitu ya dipaksakan begitu ya saya rasa sementara komen saya ini dulu deh terima kasih buat terima kasih Pak Antonis lanjut Pak Justin silahkan saya mau izin share screen ya yang mau nanggapin yang Tuhanku itu Tuhan gelar Tuhan oh silahkan Pak ya udah oke jadi ini ya teman-teman muslim terutama Gurunda Juma dan para kroni-kroninya gelar Tuhanku itu juga pernah digunakan di abad 14 13-14 ya untuk generasi kedua atau ketiga dari Majapahit itu ada yang bergelar tuh Tuhan Janaka jadi Aditya Warman ya disebut dengan nama Tuhan Janaka jadi kata Tuhan ini memang sudah lebih dulu sebelum KBBI jadi tidak ada salahnya lembaga Alkitab itu mempertahankan tradisi karena memang Alkitab kan sudah sangat ini sudah lebih dulu ya penerjemahannya lebih dari 100 tahun yang lalu ini kalau dalam bahasa Minangnya juga sama tetep menggunakan Tuhan ya tuh ya tuh Aditya Warman dalam Pararaton dan Kinung Panjiwijaya Krama Disa Buik Jonamo Tuhan Janaka Nan Bagala Mantrolot Warma Dewa jadi kata Tuhan ini generik memang warna Nusantara sebelum ada Indonesia jadi dusta apa lagi yang kau cari makanya saya bilang dari tadi kami bilang disini cobalah menjadi seorang pendialog lintas iman itu modal beli buku itu buku-buku muslim kan banyak tuh yang murah-murah tuh karena saking banyaknya murah-murah saya juga seneng beli tuh kalau gajian gitu saya beli tuh bukunya tebel-tebel murah lagi gitu saya paling suka tuh beli yang buku versus-versus misalnya Mutazilah versus Ahlusunah Akidah Salaf versus nah yang versus-versus tuh saya seneng ini kok belum kelar-kelar kalian 1400 tahun menurut kami ya silahkan aja bantah kalau salah jadi ini kata Tuhan ini sudah ada sejak dahulu kala oke terima kasih terima kasih Pak Justin ini ahli idealisme halo selamat malam temanku semua selamat malam oke aku seneng lihat semangat semua jadi gini kalau ke Pak Jody itu sebenarnya itu sudah jadi pertanyaan dalam hatiku lama dan saya kan memang tipikalnya bukan bukan konsen di di apologet gitu ya cuma menikmati menghayati sedikit berbagi jadi dulu dia kan dia getol ngajak dialog aku tuh di stream lihatnya terus aku kaget ketika aku melawan Wanes dan aku jelas-jelas sudah menerangkan dan Wanes tidak bisa apa-apa dia bilang kamu triteos aku kaget nah aku langsung bilang Pak jangan begitu karena sepemaksudan anda itu mungkin kata-kata anda itu berbahaya itu nggak baik triteos itu sudah kata nggak baik itu satu yang kedua saya berpikir orang peniolog itu ada yang berstrategi kayak saya ya saya suka bilang sama manusia Allah tapi saya bertanggung jawab menerangkan gitu loh nah kalau Pak Jody ini tak telusur aku tidak dengan aktif ya aku pasif aja tak lihat dia tidak ada pertanggung jawabkan memakai kata triteos kata triteos itu pun sudah keliru itu tidak ada di sekolah teologi apapun itu jadi itu maksudnya kalau dia memang orang baik jangan begitu itu mengacaukan gitu loh cuma kan karena kita ini orang dewasa semua ya udahlah dia adalah roh kudus yang bekerja nah kalau Fallon itulah itu buat main-main aja itu orang muda Fallon yang penting yang penting kita itu kuat di dalam perjanjian baru begitu itu dulu ya terima kasih lanjut Pak Laekasih di dalam pengabaran yang dijelaskan di dalam teman Kristen ketika berbicara mengenai konsep Yesus ini adalah Tuhan ataupun bukan bahkan di dalam Lukas 19 18 nomor 19 Yesus sendiri menyangkal bahwa dia adalah Tuhan Yesus berbicara kepada seorang pria yang memanggilnya baik lalu bertanya kepadanya mengapa kau menyebut saya baik tidak ada yang baik kecuali Tuhan sejati Tuhan saja maksudnya artinya kalau kita melihat daripada apa yang diurai oleh saudara Erben bahwa dia Yesus itu adalah Tuhan maka kami salah-salah saja memanggil Yesus itu Tuhan tapi sangat disayangkan hal ini tidak boleh dibiarkan dalam arti kata memaparkan Tuhan dalam arti kata utusan itu tidak bisa dibiarkan karena Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi tidak ada yang baik kecuali Tuhan sejati Tuhan adalah Tuhan 14 Yesus ini adalah Tuhan ataupun bukan bahkan di dalam Lukas 19 18 nomor 19 Yesus sendiri menyangkal bahwa dia adalah Tuhan Yesus berbicara Yesus berbicara kepada kepada seorang pria yang memanggilnya baik lalu bertanya kepadanya mengapa kau menyebut saya baik tidak ada yang baik kecuali Tuhan sejati Tuhan saja maksudnya artinya kalau kita melihat daripada apa yang diurai oleh saudara Erben bahwa dia Yesus itu adalah Tuhan maka kami salah-salah saja memanggil Yesus itu Tuhan tapi sangat disayangkan hal ini tidak boleh dibiarkan dalam arti kata memaparkan Tuhan dalam arti kata utusan itu tidak bisa dibiarkan karena Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi ini perlu rasa kita tanggapi boleh di share Pak ayatnya untuk kali ini Lukas berapa? dia sebutkan tadi 18 19 kembali lagi dia disini memelintir kata ya jadi memang karena kusimah oh ini banyak kata-kata ayat Alkitab ini dirubah-rubah dia si udilnya kan Lukas 18 ayat 19 mengapa kau katakan aku baik tak seseorang pun yang baik selain daripada Allah saja tapi dia bilang begini Yesus menyangkali dirinya sebagai Tuhan bahkan Yesus mengatakan apa yang baik hanya Tuhan katanya jadi Yesus bagaimana jadi disini ada kata yang diubah dia lagi Lukas Lukas 18 ayat 19 mengapa kau katakan aku baik tak seseorang pun yang baik selain daripada Allah saja engkau tentu mengataui segala perintah Allah jangan berjina jangan membunuh jangan mencuri jangan mencuri jadi disini kata Allah itu diubah dia jadi Tuhan jadi memang kemampuan Jum'ah ini membaca menurut saya kurang teliti atau memang dia sudah punya niatannya untuk memelintir tetapi sayang sekali mengapa para orang muslim atau pengikut-pengikutnya itu kenapa enggak pernah di cross-check apa yang di ocehkan sama si Jum'ah ini aku heran juga kenapa orang muslim itu enggak suka cross-check data itu ya aku herannya disitu mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan gini bro halo ya kalau berbicara dengan Zuma atau pendialog muslim itu jurus saya selalu ketika dia sudah tidak exegesis istilahnya istilahnya ya sebenarnya kata paling tepat itu kita harus ngomong ke dia lo tidak exegesis tidak exegesis itu mengambil ayat tidak sesuai pemaksudannya ketika dia begitu aku serang begitu nah sehingga ketika aku ngomong lo tidak exegesis lo memelintir itu saya seperti pitbull aku gigit walaupun aku enggak keras aku guyon-guyon tapi itu yang aku gigit sehingga mereka tetap betah dengan aku tetapi manakala aku amadiyah muslim melihat oh berarti orang ini nih aku mau menyampaikan di otak bahwa sadar mereka bahwa model model islam itu banyak yang modelnya begitu tidak exegesis mencabut ayat nah saya tidak konsen kepada penjawab kepada menjawabnya tetapi saya konsen kepada lo jangan nyomat sembarangan aku aja tidak nyomat sembarangan aku an nah saya bilang begitu sehingga di kemudian waktu dia ketemu saya akan segan lo mau cari ayat apalagi yang kemarin sudah tak bongkar apalagi sehingga ketika ketemuan dengan saya berikutnya ayat yang pernah dia paparkan ke saya enggak diulangi lagi karena aku itu ada jejak digitalnya aku bilang nah tapi aku tidak keras nah sehingga bagi saya perang itu yang penting misalnya disitu saya tidak menyampaikan kebenaran yang penting kita bisa memenuhi sasaran bahwa dia mensomot ayat dia tidak exegesis dia ngawur nah kalau saya begitu bro gitu dulu lanjut oke ada Pak Jaksin aku tambahkan sedikit ya kan dulu pernah diskusi oh ya lanjut dulu dah yang resen oh resen aja ya resen bro saya izin share screen ya oh iya silahkan Pak silahkan oke makasih jadi pertama begini teman-teman muslim harus tahu mengapa LAI tetap mempertahankan penggunaan kata Tuhan dan sebenarnya kalau dihitung-hitung resiko itu beresiko untuk kami umat Kristen karena memang rawan terjadi kesalahpahaman di generasi saat ini yang tidak tahu kalau di di KBBI ini mengalami penyempitan makna kata Tuhan jadi kata kuncinya penyempitan makna mengapa demikian karena di KBBI ini memang kata Tuhan itu untuk sesuatu yang diakini dipuja dari sembah yang maha kuasa ya tentunya ini adalah sang pensipta Tuhan yang Esa dan teman-teman muslim selalu mengatakan coba lihat tuh teman-teman Kristen sila pertama adalah ketuhanan yang maha Esa oke sebenarnya begini kembali ke tadi ini beresiko buat kami karena kami harus bekerja berkali-kali lipat bekerja keras untuk mengedukasi umat-umat generasi sekarang apalagi yang awam terhadap teologi untuk menjelaskan arti kata Tuhan karena bisa salah artikan bahwa Yesus adalah Allah Bapak nah tapi kami kenapa LAI tetap mempertahankan itu dan kami orang Kristen mendukung karena jelas dasarnya jelas kata Tuhan itu dulu maknanya tidak sesempit yang ada di KBBI sekarang buktinya tadi ya ini bisa digunakan untuk gelar manusia Tuhan Janaka dan ini pun mengapa ada penyisipan kata H karena memang biasa dalam ejaan bahasa yang lama dan sejarah bahasa Indonesia itu maksa Melayu ada ada penambahan huruf H untuk membedakan misalnya utama menjadi hutang utama utang menjadi hutang dan sering juga kok kita misalnya gini kamu jangan menuhankan perut dong artinya menyegala-galakan perut gitu misalnya ya nah kamu jangan menuhankan uang dong nah artinya salah-sah saja menggunakan itu artinya makna kata dasarnya adalah Tuhan tapi ketuanan seperti apa nah ini yang paling penting dijelaskan bukan terus kalian sudah KBBI disini kalau kita lihat ya kekristenan tidak bertentangan dan KBBI itu harus kalian catat nah ini saya jadi kita jadi mengajariin guru ndak ya guru ndesuma jadi gini guru ndak mengapa LAI itu tidak menyalahi aturan hukum yang ada di KBBI pertama karena tidak ada seorang pun yang menggugat penggunaan kata Tuhan setahu saya ya kalau ada pun belum ada putusan tetap bahwa orang Kristen LAI itu salah secara pengadilan yang inkrah itu tidak ada itu dalil logis pertama terus yang kedua kalaupun ini dianggap untuk kepada Tuhan yang Esa orang Kristen mampu menjelaskan dengan baik seperti apa kepenguasaan Yesus dalam hubungannya nah ini kata penting dalam hubungannya yang tadi kita jelaskan ya keekonomian dalam diri Allah ada penyerah kekuasaan kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah sebagai Kristus yang yang berhak menerima kuasa di bumi dan di langit jadi kami bisa menjelaskan itu bukan dalam kemanusiaannya tetapi dalam keilahiannya kami mampu menjelaskan nah jadi orang Kristen tidak sebodoh yang kalian pikir kalau dilihat dari statementmu seolah-olah kami ini asal saja menggunakan kata Tuhan tidak gitu jadi jelas ya dari berbagai logika hukum maupun logika etimologi bahkan etika apapun itu tidak salah kami mendukung sejuta persen LAI tetap menggunakan kata Tuhan sampai kiamat pun tetap pakai kata Tuhan itu meskipun ini beresiko kami harus menjelaskan bekerja keras ke umat awam bahwa ketuhanan Yesus dibedakan dengan ketuhanan Bapak tetapi kami konsisten bahwa tradisi itu penting karena penerjemahan Alkitab itu juga mengadopsi penerjemahan Alkitab pertama KW awam mula berdasarkan tradisi misalnya dari Septuagin menggunakan kata Adonai di terjemahan di terjemahan Greek pun ya menggunakan kata kurios jadi dari situ LAI mengadopsi tradisi itu ya makasih dari saya itu saja ya lanjut Bang Tampan ya terima kasih teman-teman penjelasannya luar biasa bagus-bagus kalau saya mau menanggapi tentang prihal di dalam Markus 10 ya memang kalau kita sebagai orang Kristen untuk memahami suatu konteks itu perlu membaca narasinya secara berulang-ulang kalau kita masih ada bagian belum mengerti kita bisa menggunakan alat bantu yaitu terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini jadi memang disini kita melihat narasi seorang pemuda yang mendatangi Yesus dan bertanya kepada Yesus nah perkataan Yesus sebagai seorang yang piawai dalam hal retorika tidak mungkin tidak bisa sesempit itu memahami secara literal atau harafiah jadi ketika dia mengatakan mengapa kau katakan aku baik tak seorangpun yang baik selain daripada ala kita tidak perlu tergesa-gesa menafsirkan bahwa ini menolak keilahian Kristus ya kan dan yang pasti yang kita perlu ketahui bahwa sebenarnya ketujuan Kristus ya selain penebusan manusia itu juga dia memperkenalkan Bapaknya di sorgas yaitu sebagai Allah yang Esa yang adalah sumber dari segala sesuatu yang dimana di dalamnya berdiam Firman dan rohnya nah inilah tujuan Sang Firman itu memperkenalkan Bapaknya bahwa Bapaknya itu adalah Allah yang baik sumber segala sesuatu yang lebih daripada yang disembah oleh bangsa-bangsa lain tetapi kalau kita melihat ayat sesudahnya Yesus mengajukan tesis tentang hukum moral jangan membunuh jangan mencuri yang pada dasarnya bangsa-bangsa lain juga mengenal hukum-hukum moral tersebut misalkan di dalam konfusius ya di dalam aneka juga mengenal lalu Hindu juga mengenal hukum-hukum moral tersebut ya tetapi ada hal yang lebih subtansi yang ditawarkan oleh Yesus yang olehnya orang bisa menerima hidup yang kekal apa itu yaitu mengikut dia sebagai hamba ya kan kalau orang mengikut dia sebagai hamba yang kita sebut dengan Tuhan tadi atau yang dimengerti sebagai majikan agung yang memiliki kepengongan bumi dimana Bapak memberikan kekuasaan kepada Sang Firman ini untuk menyelamatkan orang-orang yang akan masuk ke dalam persekutuan dengan dia ya jadi orang yang tidak percaya tidak masuk dalam persekutuan dengan Kristus nah itulah yang dimaksud dalam ayat ini jadi bukan berarti Yesus itu tidak baik tentu namanya Sang Firman yang sehakikat dengan Bapak tentu dia juga baik karena memiliki sifat yang sama kesetaraan yang sama ya kan segala sesatunya adalah satu gitu bahkan kebaikan-kebaikan Yesus juga setara dengan Bapak jadi jangan jangan hanya melihat ayat seperti ini langsung bereforia ya lalu istilahnya hasil dari onaninya sendiri langsung orgasme nah itu tidak dibenarkan nah mari kita membaca dengan jujur kontek bukan karena untuk kepentingan menang debat atau kepentingan subscriber atau kepentingan viewer yang menghasilkan uang lalu mencomot tek satu tek memperkosanya sendiri lalu beronaniria ya tadi langsung dari hasil onaniria itu langsung orgasme sendiri nah itu ada gangguan psikologis tentunya ya itu saja dari saya Pak Erben terima kasih bang jantan cek WA ahli idealisme silahkan oke oke eh saya tadi sempat kaget kok ada suaranya si Zuma ternyata itu rekaman ya iya iya oke oke jadi gini kalau saya ngadepi Zuma yang begitu itu waduh deh kena deh dia jadi begini langsung saya begini apa urusannya kamu ngomongin Tuhan dikitabnya orang lain lu bilang gak boleh harus dikritisi lu ngkritisi boleh tapi kalau seolah-olah menjadi seperti Hakim kalau ketemu dengan saya saya ketawain nah kan bisa lu bilang itu hanya orang Hindu orang Buddha gak bisa begitu itu urusannya sendiri-sendiri nah itulah kesalahanmu saya bilang nah begitu itu yang pertama tadi jadi aku kaget ada Zuma malah aku seneng nih ngobrol ya terus yang kedua yang kedua kata Tuhan itu setiap agama setiap kitab itu punya hak masing-masing untuk mempresentasikan bagaimana kata Tuhan itu dengan saya kitab itu kata Tuhan di kitab suci kata Tuhan di tipita kaweda jelas berbeda jadi kalau dia mau mengkritisi itu hal yang lucu makanya kalau ketemu saya selalu mesti lucu dia mobil saya bensin mobil lu solar sama-sama mobil lu mau paksain gua suruh pakai solar gak akan bisa itu yang kedua yang ketiga sebenarnya dengan adanya ilalang atau apologet Islam itu menyerang ketuhanan Yesus itu bagus menurut saya kenapa karena supaya kita ini belajar benar-benar melihat siapa Kristus ini jadi mungkin mungkin saya dulu pernah menjalani kekristianan dengan kebiasaan yang sudah berbeda maksudnya bagaimana maksudnya begini loh kita jangan lupa bahwa adanya Yesus adanya Alkitab adanya Allah yang benih itu menjadi manusia adalah karena kejatuhan Adam dan Allah punya rencana dan Allah itu panitia kejadian tiga ayat 15 itu itu awal inggil itu adalah pijakan inggil yaitu apa Allah sebagai panitia untuk menyelamatkan manusia nah saya gak ngerti nih saya juga pernah mengalami di dalam perjalanan seolah-olah dalam perjalanan hidup kita itu kita pusat otak kita itu bahwa Yesus itu adalah pusat no problem tetapi dia itu adalah cara cara di kejadian tiga ayat 15 menyelamatkan manusia jadi ibaratnya orang itu bodoh-bodohnya ngerti bahwa Yesus itu adalah ibaratnya nih saya murid nih Yesus ini juru selamat mati di salib buat saya itu sudah bagus itu sudah benar dan orang masih berpikir bahwa pusat segala saturnya adalah Bapak nah ini sederhana nah kadang-kadang dulu saya pernah ngalami bahwa Yesus itu pusat dia harus Tuhannya gini sehingga ketika kita lupa ngomong tentang Bapak yang sebagai sebenarnya Yesus itu adalah firman atau benih yang jadi manusia itu kita lupa ngomong Bapaknya maka yang nggak tahu ya mungkin ada aliran oneness atau Yesus only yang begitu gampang diserang mereka makanya saya selalu bilang begini elu kalau ngomong Yesus anggap seperti Allah SWT atau Yahweh itu bukan aliran Kristen yang tepat itu aliran oneness dan this is only aku bilang sama seperti saya nggak akan pernah bicara tentang Islam kepada kamu kepada Islam yang Ahmadiyah maka mereka selalu diem tapi kalau lu memang mau sengaja mau menyerang begitu ya aku bilang sampai mati kamu nggak menyerang yang yang bener aku aja sudah nggak pernah menyerang tentang Ahmadiyah aku paham itu Nabi terakhir Muhammad adalah menurut kamu nah jadi mungkin kita juga harus belajarlah mereka ini berkat juga buat kita supaya kita bisa melihat bahwa Yesus adalah manusia dia adalah cara ilahi menyelamatkan manusia walaupun dia memang hakikatnya Tuhan tetapi bijak-bijaknya kita supaya tidak berantem tetapi mereka terbuka bahwa Yesus ini adalah cara Allah menyelamatkan manusia dan kitab ada itu adalah berbicara mengenai cinta kasih penyelamatan kepada manusia kalau dia mau menyerang Yesus itu pencipta bukan gini bukan ini itu sih bagi saya tidak pokok orang ngerti itu bisa yang ngerti ya nggak apa-apa tapi yang penting beritakan bahwa kamu kamu mau berpakaian tinggotmu panjang ketika hatimu diubah dan kamu percaya bahwa kamu berdosa Yesus menyelamatkan dirimu kamu selamat kalau saya sih itu dulu lanjut bro sip 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 ya domba oke nah aku ya aku aku ya jadi aku ini heran sama mereka Tritunggal apa Trinitas dibuka nah memang Allah mengajarkan bahwa namanya adalah 99 apakah ada di Quran bahwa namanya harus menjual nggak ada lalu siapa yang mengkonsepkan 99 nama itu apakah para sahabat mengkonsepkan bahwa Allah itu 99 nama dan lagi sekarang ada lagi 20 sifat wajib Allah ini kan bingung gue bro logika manusia mengkonsepkan Tuhan ebatan mana berarti jika sesuatu udah bisa kita konsepkan berarti kita berkuasa atas hal itu bener nggak kalau kita tanya sama muslim ini pertanyaan akan berlanjut kalau ada pertanyaan lagi tapi aku akan keluarkan sekarang biar kalian dengar dari mana kalian tahu dan bagaimana kalian kenyatakan bahwa 20 sifat wajib Allah apakah Allah pernah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa sifatnya ada 20 nanti kalian mengkonsepkan ini ini bahaya jika Tuhan lo sudah kau bisa kau logikakan dan dikatakan wajib dan jika 20 ini keluar satu tidak ada satu gagal lebih dari satu gagal wah ini parah hati-hati sebetulnya hal ini mau saya tanyakan kepada pada uzak suma dan kawan-kawan kalau dalam bertanya saya sudah bikin tapi disini saya jabarkan tentang 90 senama apakah Allah menyatakan namanya ada 99 lalu tentang 20 sifat wajib Allah apakah Allah menyatakan bahwa dia ada lalu siapakah yang membuat ini apakah Muhammad Nabi Muhammad apakah para sahabat apa para alim ulama ini baik baik oke itu aja oke kita ngajak jadi ayat-ayat itu emang emang agak susah ya ayat yang apa Lukas 18-19 tetapi kalau menurut gue pribadi sih kuncinya itu kan dia bertanya nih guru yang baik guru disini kan menggunakan kata dideskali ya yang artinya dia mau merujuk untuk hidup kekal itu hanya hanya apa hanya perbuatan baik kalau kita baca ya kalau kita baca dia hanya ingin mengkonfirmasi gue sudah melakukan berbakti kepada Allah segala macam nah gue mau hidup kekal nih lalu dia melihat Yesus sebagai guru yang baik dia tidak melihat Yesus sebagai kurios ya Yesus tahu isi hati dia kan maka itu dia bilang tidak ada yang baik maksudnya itu apa lu memandang gue sebagai manusia untuk masuk ke dalam kehidupannya kekal itu gak bisa dari mana kita tahu bahwa Yesus tahu isi hati itu orang di ayat yang berikutnya lalu ayat 24 kan dibilang lalu Yesus memandang dia dan berkata alangkah sukanya orang yang berluang masuk ke dalam kerajaan Allah jadi kalau kita lihat secara konteks ya kalau secara konteks emang pertama-tama sih agak susah juga ya cuman kalau kita cermatin jadi orang ini hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dirinya ini dia bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik um tetapi itu istilahnya kayak semacam disentil sama Tuhan Yesus sama contoh ketika Tuhan Yesus menyentil kebiasaan Yahudi kan memanggil orang di luar Yahudi itu dengan anjing ketika dia menyembuhkan orang Syrovania gitu Syrovania iya Syrovania jadi disini penekanannya kalau menurut persep bukan menurut persep istilahnya menurut yang gue baca ya penekanannya orang ini mau hidup yang kekal dengan hanya melakukan perbuatan baik dia hanya ingin konfirmasi aja dan dia menganggap Yesus itu sebagai didaskale aja disini kan kata guru yang baik itu kan didaskale guru itu kan didaskale dia tidak menganggap Yesus sebagai kurios kurios itu kan bisa Tuhan atau Tuhan bahasa Arabnya itu Arab ya sama seperti ketika Judas Judas itu enggak pernah menganggap Yesus itu sebagai kurios tidak ada satu ayat pun yang yang Judas mengatakan Yesus itu kurios Yesus itu hanya sebagai Rabi bagi Judas tidak lebih tidak kurang itu sih menurut pendapat gue oke kita lanjut aku setuju nanti kalau kita mengatakan oh iya ternyata tidak apa-apa isi titangi Tuhan dalam arti kata ternyata utusan tapi pada prinsipnya itu hanya dipakai untuk membungkus diri di dalamnya adalah penyembahan terhadap Yesus yang justru dianggap sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia nah ini ini ada statement dia yang perlu di koreksi ini dia mengatakan bahwa Yesus itu pencipta yang nunjur jadi manusia dalam pengertian Bapak itu tapi kalau firman yang olehnya Allah menciptakan kita setuju ya karena Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman tapi yang dipahami dia disini pencipta itu maksudnya Bapak Allah Bapak kita itu nunjur jadi manusia itu tidak ada dalam pelajaran Alkitab ini ada yang mau menanggapi lagi tentang kalimat ini? siapa? yang mau menanggapi? ya jadi kayaknya anak teman-teman kurang paham pembicaranya tadi coba diulang lagi penyembahan terhadap Yesus yang justru dianggap sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia pencipta langit dan bumi nah Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan di dalam Bible kitabnya teman Kristen jelas di dalam Yohannes 14 nomor 28 disitu diterangkan bahwa Bapakku lebih besar daripada aku berarti Yesus bukan Tuhan mau dia Tuhan itu baru benar atau dia adalah kurios itu juga baru benar tetapi kalau Tuhan sekali lagi kalau Tuhan dalam arti kata pencipta langit dan bumi karena orang Indonesia siapapun dia ketika berbicara Tuhan maka yang ada dalam pikirannya adalah pencipta langit dan bumi Yesus tidak ada di sini Bapakku lebih besar daripada aku Yesus bukan Tuhan Yohannes 10 nomor 29 Bapakku lebih besar dari semuanya nah Yesus tidak bisa menjadi Tuhan jika Tuhan lebih besar dari dia jadi kalau hari ini dikatakan oh tidak apa-apa Yesus itu disebut Tuhan karena dia itu hanya sebagai utusan dia yang dibangkitkan dia yang diberi kuasa tunggu dulu karena Yesus itu diberi kuasa ada sebabnya Yesus diberi kuasa karena kenapa? karena dia adalah anak manusia Yohannes 5 nomor 27 dan ia memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia oke siapa yang mau menangkapi dulu teman-teman ya rasanya boleh menangkapi biar teratur kalau Bapak Sang Pencipta nujul jadi manusia itu tentu bukan ajaran Alkitab bukan ajaran Kristen tapi kalau Allah menciptakannya segala sesuatu oleh firman dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia maka itu adalah tepat dan benar baru yang saya katakan lagi tentang Juma ini dia ini tidak bisa membedakan makna kata Allah dan Tuhan walaupun kita sudah jelaskan dia ini nggak tahu nggak nempel di memorinya apa yang disampaikan sehingga dia menyampaikan sesuatu itu tapi tidak ngerti apa yang sudah dijelaskan orang jadi saya kadang heran melihat dia kalau dikatakan Bapak lebih besar ya tentu kenapa? karena Yesus memang datang untuk memuliakan Bapak itu yang pertama yang kedua dia adalah firman yang menjadi manusia bukan Bapak jadi manusia baru juga bahwa Yesus itu sendiri mengatakan aku datang dan keluar dari Bapak makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dalam konteks itu maka tepat apa yang dikatakan oleh Yesus tapi lagi-lagi ya Juma ini menurut saya nggak ngertilah gurunda tapi gorondo ah Yohanes 5 dikatakan dia Yesus diberi kuasa karena dia anak manusia pertanyaannya dia mengakui kan bahwa Yesus diberikan kuasa untuk menjadi hakim di akhir jaman pertanyaannya siapa di dunia ini manusia yang kuasa diberikan jadi hakim di hari jaman nggak ada kan baru Yesus memiliki kuasa dia mengutus malaikat Yesus berkuasa mengadakan mujijat banyak sekali Yesus berkuasa mengalahkan iblis Yesus berkuasa mengalahkan maut Yesus berkuasa naik ke langit ke sorga yang harus direnungkan sama si Juma ini sebenarnya siapa sih sosok Yesus ini kok begitu spesialis spesial dia diperlakukan oleh Bapak Sang Pencipta itu udah lah aku percaya Yesus aja lah ngapain lagi aku ikut yang di kuburan yang nggak pasti selamat dia nggak bisa menjamin saudara-saudaranya selamat apalagi dirinya juga apalagi aku kan begitu seharusnya dia merenung lah oke silahkan teman-teman jawab ya ada Rion udah open mic coba ya ya ada tiga poin sih kalau dari statementnya si Bang Zuma ini kan nyebutnya Bapakku lebih besar daripada aku terus dia membuat kesimpulan berarti Yesus bukan Tuhan sebenarnya kalau dari kata Bapakku lebih besar daripada aku itu sudah sangat jelas poin pertama berarti Yesus bukan Bapak harusnya itu ya kalimatnya ya itu karena dia punya premis Bapakku lebih besar daripada aku berarti Yesus satu Yesus bukan Bapak kedua karena memang Yesus adalah anak itu ada di Yohanes 17 ayat 1 itu boleh di share screen nggak like Yesus Yohanes juga 17 ayat 1 menurut Bro Ade kenapa sih Juma ini kayak gitu nggak bisa konsisten mengutip ayat suka membelintir ya karena memang mereka nggak tahu Injil orang kalau karena kalau nggak gitu nggak Grunde ya karena makanya juga ditutupi iblis orang Grunde nggak bisa baca aja loh nggak bisa aja lanjut banyak salahnya nah kan disini jelas Yesus berbicara kata Yesus kan Bapak telah tiba saatnya permuliakan anakmu nah disini jelas kita nggak tampil spekulasi bahwa Yesus disini adalah anak bukan Bapak permuliakanlah anakmu terus kaitannya yang poin ke nomor tiga kaitannya kalau Bang Zuma ini menjelaskan Yesus itu bukan pencipta jelas jelas melalui anak lah Bapak ini menciptakan iblis 1 ayat 2 maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia oleh sang anak Allah telah menjadikan alam semesta yaitu firman anak itu dalam pemahaman kekistenan artinya adalah firman kira-kira begitu sih tanggapanku oke jadi bro apa bro adik jadi bukan Bapak pencipta yang nujul masuk ke Raihmeria kan bukan tapi firmannya yang disebut anaknya juga dan itu sudah dinyatakan sesat Bapak Kristenan menyebutkan bahwa Bapak itu menjadi manusia itu sudah dinyatakan sesat di abad ketiga mula-mula itu yang menyesatkan itu adalah Saferinus namanya itu pengajaran dari Pantai Kolose 1-16 itu gimana? iya iya ayat aja Kolose 1-16 15-16 ya biar jelas nanti iya adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan 16 karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik sehingga sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia nah jelas kan banyak kalau ayat-ayatnya kalau mau dibilang dia lah yang menciptakan segala sesuatu tidak Tuhan tidak berfirman apakah segala sesuatu ada? tidak Tuhan harus berfirman jadilah perkataan itu harus keluar maka jadi ya firman itulah yang menciptakan ya lanjut-lanjut sampai lah dari tadi kan saya diam aja emang si suma ini otaknya taruh dipantap gitu saya kemarin kan ngomong itu dia itu suka framing gitu dia katakan bahwa apa namanya Isa itu di lukas bangkit langsung ini aduh langsung apa namanya langsung langsung terangkat ke surga katanya gitu si suma ini gitu makanya dia kadang ngawur dia gak ngerti ini soal anak manusia disitu kan orang Israel l aja itu ketika Yesus mengatakan anak manusia itu mereka itu marah gitu kok kamu menyamakan dirimu dengan ee Elohim gitu yohad pape gitu seperti itu maka tak paham lah dia seperti apa soal anak manusia ini gitu si suma itu jadi asal lah gitu seperti itu sih menurut pemikiran saya dia gak paham lah gitu jadi mau ngomong gimana lagi kalau namanya gak paham mau ngomong gimana lagi gitu si bang bang susah otaknya itu kayak gitu jadi dia itu gak ngerti siapa itu Yesus jadi terkadang memang orang-orang Islam itu apa namanya menganggap Yesus itu tidak pernah menciptakan karena nama Yesus di dalam perjanjian lama misalnya tidak ada nama Yesus yang menciptakan disinilah kekeliruan dari umat ini paham kadrun ini itu seperti itu sehingga mereka itu memang terjebak dengan hal-hal seperti itu gak ngerti mereka gitu jadi gitu sih menurut saya emang susah yang namanya sudah gak ngerti walaupun dikasih pemahaman yang bagaimanapun juga ya selamanya gak ngerti gitu selamanya sampai kapanpun gak ngerti gitu ya oke Kenisa silahkan Kenisa ya selamat malam teman-teman baru gabung baru lima menit baru gabung ya menarik sih ya kalau kita bicara mengenai itu udah cuma dalam membahas isi Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ya dan memang sudah terpola hampir di seluruh muslim itu mereka akan mengingat di satu ayat tertentu saja gitu entah dari Paulus entah dari Tuhan Yesus entah dari pembunuhan-pembunuhan yang mungkin terjadi di perjanjian lama ya itu mereka akan selalu mengambil mengutip satu ayat itu yang mereka pegang dan yang terbanyak adalah untuk yang kebanyakan muslim mereka tidak pernah membaca isi Alkitab karena mereka hanya memegang satu ayat justru menurut saya Zuma ini orang yang bisa kita pakai untuk kita menjelaskan minimal satu perikop atau satu tarikan nafas dari ayat yang dia jadikan sebagai senjata untuk menyerang kekristian karena Zuma akan sangat sulit untuk dipahami karena memang dia sudah sangat ditutupi oleh rasa ketidaksukaan kebencian tapi saya tetap ingin mengatakan bahwa bukan suatu hal yang tidak mungkin di saat titik tertentu dia akan mengatakan Yesus adalah Tuhan yang juru selamatnya juga dan begitu dan sasaran kita kan dalam Apologi ini sebetulnya lebih luas daripada orang-orang yang berada di Zoom atau sedang berinteraksi langsung dengan teman-teman Apologi tapi sasaran kita lebih luas adalah siapapun juga kapanpun juga orang-orang yang menonton jadi akan sangat baik kalau teman-teman yang berbicara dalam diskusi atau debat yang kita namakan kita membacakan satu tarikan nafas dari ayat yang dia sebutkan saya mempunyai saran seperti itu untuk teman-teman terima kasih selamat malam lanjut oke masih ada teman-teman yang menanggapi ini selamat malam selamat malam ya tentang topik yang barusan ya si Jumah mengatakan bahwa pencipta Bapak itu muncul jadi manusia Bapak lebih besar berarti Yesus bukan Tuhan kan gak nyambung gitu ya silahkan Pak betul itu sebenarnya benang merah yang kita sudah sudah pahami itu dia potong-potong jadi seolah-olah kemanusiaan Yesus itu yang dia sorot yang kita angkat jadi Tuhan itu konteksnya padahal sebenarnya kalau dia tahu kronologisnya kenapa sampai begini ya kan kan kronologisnya jelas sekali di ayat 1 kan Firman yang berbicara itu masih Firman baru di ayat 14 dikatakan Firman menjadi daging atau flesh atau manusia lah itu dia gak bisa lihat kronologis itu makanya kalau kita debat sama dia saya pikir ya kita harus pahami dulu dia ngomong nih secara yang kita pahami atau tidak maka dengan seenaknya dia bisa mengotak-ngatik ini dengan melepaskan konteksnya ini yang sering terjadi tadi Leher Ben juga bilang dia gak mengerti mana Tuhan mana Allah itu gak ngerti kalau kita kita pisahkan ya kan kalau Bapak sumber dari segala sesuatu ya tentu dia berasal dari Bapak karena Firman itu ada dalam diri Bapak kita gak ini makanya Yesus kalau mengatakan aku eh Bapak lebih besar daripada aku ya bener tapi dia konteskan menyatakan bahwa Yesus itu oh hanya manusia biasa memang kita juga semua kata pasti dia selalu rembetkan kita juga gak pernah mengatakan bahwa kita lebih besar dari Allah gitu kan jadi dia samaratakan dia tarik itu untuk menyamaratakan dengan manusia biasa gitu jadi bagi saya sih ya kalau kita pahami apa yang dia sampaikan itu bahwa dia selalu memutus-mutus rantai benang merah kita gitu lalu dia pasangkan kayak puzzle yang sesuai dengan keinginan dia itulah rangkaian kata-kata dia itu hati-hati dia bisa merangkai itu gitu jadi yang udah dia putus-putus dia rangkai-rangkai sehingga memberi gambaran kepada kita ini salah gitu pemahaman kita selama ini salah gitu itu bahayanya disitu dia memang pintar dalam hal itu aku akui dia pintar tapi kalau kita sebagai orang yang berhikmat ini omongan dia ini gak bener tapi orang muslim ya bener bisa dibohongi jadi ya samalah ustad-ustad mereka mengambil ayat-ayat sepotong-sepotong lalu ibaratnya saya pernah umpamakan gini dua iklan digabung jadi satu iklan detol dulu ada dengan iklan bygone maapa papa pulang itu maksudnya bersih-bersih pakai mandi air detol yang sudah dikasih antiseptik tapi ada lagi iklan semprotkan bygone sayang gitu artinya supaya nyamuk itu itu digabung jadi satu salah gak iklan itu ya salah lah kalau diartikan seperti itu ini yang sering kita harus waspada dan kasih penjelasan kita ulang lagi omongan dia makanya perlu catatan juga kita ulangi lagi bahwa pemahaman kami tidak seperti itu pemahaman kami begini-begini kronologisnya ceritanya baru bisa dikatakan begitu kalau kita gak memahami Yesus dari dua sisi amburadul sudah karena dia kadang-kadang mengatakan dirinya kayak seperti Allah ya kan kadang-kadang mengatakan dia dibawa Allah nah sering begitu karena kita konsepnya bahwa Yesus kalau sudah memperhambakan dirinya ah dia berbicara memang sisi manusianya sisi perhambaan dia gitu aku uh Juma ini gak bisa dicampur aduk maka kadang-kadang oh orang bisa salah salah dibalikan cara berpikirnya untuk menegatifkan apa yang positif tadi gitu nah ini udah teknik dia makanya kita harus jangan main asal jawab aja luruskan dulu pertanyaan dia gitu luruskan dulu pengertian dia gitu baru kita jawab tapi kalau dia gak mau ya bersih keras yaudah biarin aja yang penting penonton kita kasih arahan gitu tidak begitu loh gitu maksudnya jadi apa yang diframingkan si Juma itu itu salah gitu salah gitu perlu kita tanya sama dia sebenarnya bener di desa aja pada posisi framing dia itu arahnya kemana dan punya kita itu bagaimana gitu konsep kita itu bagaimana gitu artinya kita tanya sama dia ketika dia ngomong pencipta nuncul jadi manusia iya itu gak nah mana ayatnya bro gitu kan dan dan sewaktu Yesus dia jadi manusia mana pernah dia bilang aku menciptakan celahnya gak pernah kan dikatakan gitu kan dia gak pernah membilang begitu loh bahkan waktu dia setelah bangkit baru dia katakan segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku iya kan dia setelah itu jadi kronologisnya harus jelas kalau kita pukur rata udah jadi kacau gitu cara berpikirnya yang A jadi B B jadi A kalau si Juma ini kayaknya gak boleh pukur rata ini harus pukul pantat aja kayak anaknya kecil kalau misalnya malam iya ada lagi iya 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 thank you ya kalau saya gak setuju ya sama Pak My Lab yang mengatakan Juma itu pintar dia gak pintar pak gak ada pintar-pintar ya bener bukan pintar ya pintar membohongi orang iya itu maksudnya dia cuman dia pake buku dihapalkan namanya harapinya cuman seperti itu dong gak ada pintu-pintar ya dia satu lagi duruan satu lagi keunggulah Sijuma Pak kenapa suaranya kencang dia merimbang bu ha 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 aduh siapa lagi mau nanggap yuk monggoh pak Kristen Nurhan Syedah baru masuk ya jadi oke sekarang kita selanjutkan ya videonya lanjut saya saya gak tahu hal lu citanya ini oke Ya Pak Bagus Saya tidak tahu Alut saya tanya Cukup bilang Dia Tuhan Maka dia tidak tahu Diberi kuasa Karena dia yang Maha kuasa Karena dia anak manusia Maka dia diberi Kuasa Untuk menghakimi Itu poin Ya Jadi kita tidak bisa Kemudian Mengatakan Khususnya umat Islam ya Oh Yesus ternyata boleh Disebut Tuhan Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Apapun alasan yang Membungkus itu Itu enggak bisa Karena kita di Indonesia Jangan kemudian Karena Tuhan itu Artinya begini Mengono Maka Yesus yang adalah manusia Boleh disebut Tuhan Bagi umat Islam final Enggak boleh Nyebut Yesus itu Sebagai Tuhan Menurut saya Jumai ini Mengajak orang Untuk bodoh Kenapa Apapun alasannya Enggak boleh Orang Kristen Mengatakan Yesus Tuhan Secara akidamu Yes Tetapi kan tadi Bro Edo Sudah tunjukkan data Bahwa Tuhan Siapa Tuhan Jenaka ya Tuhan Jenaka Bahkan juga Kekristenan Sudah lebih dahulu Menggunakan kata Tuhan Tetapi dia selalu Berpedoman kepada KBB Artinya Seharusnya Jumai Ngomong Erwin sudah menjelaskan Karena berkaitan Dengan yang kemarin Oke kalian Pelajari Apa maknanya Jadi kalau orang Kristen Mengatakan Yesus itu Tuhan Bukan artinya Bahwa dia adalah Bapak di surga Udah dijelaskan Loh Karena seharusnya Gitu kan Gimana kira-kira Tapi dia ini Yuk Dia kan sebenarnya Mengacu kepada Kata kuriosnya Mereka semua Mengacu kepada Kata kurios Kurios itu Tidak bisa menjadi Tuhan Hanya bisa menjadi Tuhan Tapi mereka Rupakan kata Kata kurios itu Pada sepadan Dengan Rob Rob itu Tiraun Tiraun itu Dipanggil Rob Tiraun Kalau hanya Mengacu kepada Kata Tiraun dan Allah itu Dipanggil Sebagai Rob Juga Iya Yusuf juga Pernah beruduran Apa itu Kalau hanya Mengacu kepada Tuhan Berarti Allah SWT itu Tuhan juga Bukan Tuhan Yaitulah Dia suka Standar ganda Iya Cuman Enggak ngerti Bukan Enggak ngerti Emang Kalau saya bilang Benar-benar Dungu Enggak tahu Benar-benar Dungu Menggemaskan Ke arah kecil Harus pukul pantanya Oke Selanjut dulu Dia adalah Hamba Tuhan Nah Kemudian Yohanes 16 Nomor 23 Disitu Diterangkan Begini Pada hari itu Kamu tidak akan Menanyakan apa-apa Kepadaku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu minta Kepada Bapak Akan diberikannya Kepadamu Dalam namaku Artinya Tempat meminta itu Kepada Bapak Yesus hanya Perantara Maka dia Di dalam ajaran Agama Islam Disebut sebagai Muslim Ah sorry Disebut sebagai Rasul Dia adalah Seorang Muslim Yang senantiasa Berserah diri Kepada Allah Di dalam Yohanes 4 Nomor 23 Tetapi saat Sudah tiba Sekarang bahwa Penyembah-penyembah Benar Akan menyembah Bapak Dalam roh Dan kebenaran Jadi Yesus Tidak menerangkan Akan menyembah Yesus Dalam roh Dan kebenaran Meski nanti Saya yakin sekali Sudara Erben Akan Kembali mengulas Apa itu Menyembah Dan seterusnya Untuk menyembunyikan Identitas iman mereka Yang mendudukkan Yesus itu Sesungguhnya Adalah Bapak Yang usul Jadi manusia Kemudian Yang dikatakan Menyembah itu Dalam menghormat Justru itulah Yang kemudian Ingin disajikan Oleh sudara Erben Menyembah kepada Yesus Definisinya adalah Seperti ini Yesus itu adalah Tuhan Definisinya adalah Seperti ini Pada sesungguhnya Sesungguhnya Yang dia mau Sungguhkan adalah Yesus adalah Bapak Yang usul Menjadi manusia Oke Adirion biasanya Menanggap ini Dengan tiga Berwadi Iya Tentang Tadi Pernyataannya Apa Tentang Yesus adalah Pengantara Sebenarnya di 1 Timotius 2 Ayat 5 Boleh ditampilin 1 Timotius 2 Ayat 5 Yesus itu Pengantara betul Memang pengantara Tapi bukan hanya Itu kata hanya Gak ada diksi Kata hanya Coba boleh ditampilin Amang Belum 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 ya Oh iya Karena tadi Ini Karena Allah itu Esa Dan Esa pula Dia yang menjadi Pengantara Antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Kenapa kita itu Perlu pengantara Karena Bapak itu Adalah cahaya Yang tak terhampiri Kemuliaan kita Telah hilang Karena akibat Dosa ini Yang sudah 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 Turun ke dalam Dunia ini Akibat dosa Satu orang ini Adam ini Kita makanya Kemuliaan Allah Telah hilang Makanya Yesus itu adalah Menyebutnya Akulah jalan Nah dialah pengantara Kita Antara kita Dengan Bapak ini Yang tak terhampiri Itu poin pertama Yang aku mau tampilin Apa yang mau aku Komentarin Yang kedua Bapak menjadi manusia Itu adalah premis Yang dia buat Lay Erben ini Dia tidak pernah menyebut Bapak ini adalah Menjadi manusia Nah ini Aku gak tau deh Tanggapan Lay Erben Di next video ini Tapi aku yakin sih Lay Erben pasti menolak itu Tapi aku mau mengkritisin Iman kekristenan Tidak pernah menyebutkan Kekristenan yang benar ya Bukan kekristenan yang abal-abal Kekristenan yang benar Itu Dengan tegas Menyatakan bahwa Yesus itu bukan Bapak Bukan Bapak Jadi Premis ini Jangan digunakan ke kami Karena kami sudah Menyatakan itu sesat Seperti Tadi yang aku bilang Di Ajaran Patrii Passionis Ini prakses Yang menyesatkan itu Adalah Yang menyatakan itu Adalah Namanya Saferinus Di abad ketiga awal Tahun 200 something Jadi kaya seperti itu sih Baru ini bro adik Dikatakan dia kan Karena Yesus itu pengantara Maka dia juga disebut Rasul Nyambung gak ini Rasul dengan pengantara Gak Nyambung Gak ada Gak ada Gak ada apa ya Koefisiennya gak ada Rasul itu Apa sih artinya Rasul Rasul itu Ya utusan Ya utusan Masa utusan Tok Rasul itu utusan kan Untuk menyampaikan keberbaikan Bukan jadi pengantara kan Iya Memang pengantara disini Bukan dalam arti Justru pengantara disini Disebut manusia Kristus Yesus Manusia Kristus Yesus Gak disebut rasul Kan jelas Ya itu manusia Kristus Yesus Bukan hubungannya Dia ke rasulannya Gak ada hubungannya Ke manusiaannya Justru Manusia Kristus Yesus Terakhir Oke jadi Jumah ini memang Angkat tangan dulu Kulai aja Kan jadi-jadi dulu Oke silahkan Iya Kita harus cuci Setiap hari Supaya pintar Dan jadi Jumah Nah Yohanes 14 14 Yesus Perintahkan apa disitu Sama Yohanes 16 24 Yohanes Satu-satu kau bilang Baru kau jelaskan Kau mau Ya dibaca aja Lama-lama Kau di Jumah Gak perlu dijelaskan Anak SD pun Tahu langsung Ini kan live Maksudku Yohanes 14 Yang ini Jika kamu Meminta sesuatu Kepadaku Dalam namaku Aku akan Lakukannya Bukan Iya Masa anak Harus dijelaskan Apa mau dijelaskan Dijelaskan Cuman anak kecil Pukul pantatnya itu Kalau gue bukan Jadi Ini kan Ini kan perintah Jika kamu Meminta sesuatu Kepadaku Janji Ini Sama kayak Bapak janji Sama anak Kalau kau Minta apapun Sama aku Ya Bapak akan Lakukan Kan gitu Anak TK pun Tahu Dengar itu Oh Berarti Dom Berarti kita Minta kepada Yesus Boleh ya Iya Harus Yesus pernah Yesus pernah Minta Kamu doakan gak Enggak lah Gak kayak mereka Kan Didoakan Kan Iya Supaya selamat Jalan yang benar Oke Lanjutlah Ini ayat pertama kan Buat anak TK Sekarang ayat 16 24 Tuhan Hp SD SD Kan agak panjang Bacanya 16 24 Iya Digebuk Kalau katanya Adirion Gebuk Kalau domba Seruduk Sampai sekarang Teges nih Tuhan Yesus Teges Kamu belum Meminta Sesuatu pun Dalam Namaku Ini ditegaskan Lagi Sama Yesus Di ayat 14 Tadi kan Udah Kasih janji Tapi mereka Masih ragu-ragu Disini ditegaskan Lagi Mintalah Maka kamu Akan menerima Supaya Pendula Suka citamu Ngapain gak Ditegaskan lagi Ini anak SSD Kalau Masih belum TK Ya gak tau lagi Tidak ada TK Sudah Tidak ada SD Sudahlah Ya itulah dulu Banyak-banyak SMP Jangan TK belum lulus TK belum lulus Paut dong Kalau gitu anak paut dong Ya paut Ini anak paut Ya Dibaca Dibaca Ikro Baik-baik Lanjut teman-teman Oke ada lagi Yang mau nanggapi Yang tadi Bukan penyu bro Ingatku penyu bro Aku mau kembin kaki bunsin Penyu susah banget Oke Kalau gak ada lagi Biar Ini Lanjut Ya Menyembah Yesus itu Ya kita sembah dia Sebagai kurios ya Bukan sebagai bapak Coba kalian Mintalah Dalam nama Yesus Buktikan Bahkan Yesus Tidak menolak Penyembahan Ya kita sembah dia Yesus gak pernah Menolak penyembahan Dia disembah Dan musijat terjadi Dia disembah Banyak kali yang terjadi Kalau si Jumat sembah Apa yang terjadi Gak tau lagi Tau Mas menyembah Yesus Orang yang disembuhkan Menyembah Yesus Apalagi banyak Baru Dari tadi kan dikatakan Yesus gak pernah Mengakui dia Tuhan Katanya Yohanes 13 13 Itu kira-kira Waktu Bayinya Tuhan Yesus itu kan Disembah oleh Tiga orang majus Itu penyembahannya Itu penghormatan Atau bener-bener penyembahan Penyembahan Bener-beneran Karena dia kan Di raja kami Katanya raja Bawa Bawa upeti lagi Apa namanya Namanya apa Mas kemanjandan mur Itu namanya apa Hadiah Seorang raja Tunduk sujud Memberi hadiah Ngeri gak Sama bayi Logika logis Itu gak masuk akal Tapi kalau mereka bilang Itu adalah penyembahan Penghormatan Ya kita tahu kan Maria dan Yusuf Itu bukan orang kaya Bukan keturunan Bangtawan Bukan raja Berarti kan Tiga orang majus Itu menyembah Kepada bayi Yesus Itu bukan menyembah Penyembahan Penghormatan Bukan Kecuali Yusuf dan Maria Itu adalah Raja Masuk akal Rakyat jelata Disembah raja Lucu Iya Bahasa ya Lagi ya Yang tadi kan Sudah jelas itu Dia bilang Walaupun Bapak memberikan Kuasa kepada Yesus Sekarang Yesus mengatakan Kepadaku Telah diberikan Kuasa di bumi Dan di sorga Itu Kuasa yang bagaimana Itu kan Sudah menunjukkan Ketuhanan dia Semua makhluk Takluk Kepada dia Artinya gini Kalau sudah diberikan Kuasa di bumi Di sorga Apain lagi Ragu Itu kan Tuhan Namanya Itu definisi Tuhan Definisi Tuhan Ya begitu Penguasa Lantas Mau dibilang apa Sekalipun katakan Kalau orang Orang apa Namanya Orang saksi Johopa Di bawahnya Itu kan Tuhan Juga Tuhan yang bagaimana Lagi Yang semua Kepada dia Ya kan Ya memang Tuhan Kita gak bisa Dia bukan Tuhan tanah Dia bukan Tuhan Seperti dibilang Si Aderion Dia bukan Tuhan Dia bukan siapa-siapa Dia gak punya Lahan Tempat kepalanya Apa Untuk meletakkan Kepalanya aja Gak ada bantal Ya kan Dia bilang begitu Artinya Dia gak Bukan punya Apa-apa Di bumi ini Tapi Dia berkata Segala kuasa Di bumi Dan di sorga Kuasa kan Bukan itu Tuhan Nah Walaupun Dia diberikan Nah sekarang Kita pertanyaan Manusia apa Yang diberi kuasa Seperti itu Oke lah Dia diberikan Tapi manusia Apa di dunia ini Yang diberikan Tuhan Seperti kuasa Yang diterima Oleh Yesus Nah makanya Dia gak tau Kronologis bagaimana Yesus Diangkat terus Sampai kepada Kemuliaan dia Walaupun dia turun Sampai ke dunia Orang mati Lalu diangkat terus Sampai ke Kemuliaan yang Tak berhingga itu Dia lingkaran itu Kronologis itu Gak boleh Dipecah Gak boleh Diputus Maka waktu Dia jadi hamba Dia mengatakan Waktu dia jadi Tuhan Waktu dia Diterima kuasa itu Dia gak Gak boleh Diabaikan itu Dia kan langsung Cepat saja kan Kalau kita ulas Siapa yang Diberikan kuasa Seperti Yesus Berkuasa di bumi Dan di sorga Dia gak bisa Jawab Gak ada Gak ada Nah itulah dia Makanya Zuma itu Ya begitu Dia pintar Memutar-memutar Ya sorry ya Saya bilang pintar Pintar bohongin orang Jangan pintar Licik 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 lah Pintar itu positif Licik itu negatif Ya licik seperti Iblis Ya itu Itu aja Diputar-putar Sama dia Gak jauh dari situ Kita kalau bikin itu Bikin kerangka ya Coba perhatikan deh Dia pasti putus-putus Dia tarik Sebagai manusianya Nah seolah-olah Kita menyembah manusia Gitu Kan begitu-begitu Dia tekankan Di situ Itu udah polanya Dia Gak jauh dari situ Gak ada lagi Dia bertambah Ini satu lagi Pak Si Juma ini Ya bentar Si apa ini Si Juma ini seringkali Menyerang ketuhanan Yesus Dari Sisi kemanusiaannya Benar Menyerang kemanusiaan Yesus Dari sisi Keilahiannya Di putar balik Sementara kita Melihat keilahian Yesus Dan kemanusiaan Yesus Secara bersamaan Dapat membedakan Tapi kita tidak bisa Membedakan Memisahkan Memisahkan Memang bahasa ini Hanya bisa dipahami oleh orang Yang berpikir normal Oke silahkan Siapa tadi Silahkan Lanjut Jadi begini Aku tuh Kecil kali suaranya Kecil 123,3,2,1 Bagaimana Kurang 123,3,2,1 Kalau heran Aku gak heran Berapa tahun Aku tuh heran Para Si Juma ini Juga teman-teman Islam itu Mereka tuh Minta Dimana Yesus Mengatakan dirinya Tuhan Lah Kalau Yesus Mengatakan dirinya Tuhan Orang Yahudi Tentu Langsung minta Yesus ini Usir Romawi Usir ini Yang penjajah Di kami ini Aku tuh heran Gitu loh Gitu Gak ngerti Gitu Jadi maunya Mereka tuh Dimana Yesus Mengatakan Akulah Tuhan Tapi tidak Melihat hal-hal Yang tertirat Gitu Contoh Misalnya Yesus Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Loh Siapa Yang berani Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Gitu Hanya Tuhan Lah Ya Hanya Tuhan Yang berani Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Kan Gitu Makanya Aku heran Kayak salib ya Pak Iya Gitu Hari ini Engkau bersama-sama Aku di Pirdaus Kok bisa Dia tahu Baginda Baginda itu Tidak tahu Bapak ibunya Sama anaknya pun Dia gak pernah Protes Heran juga Dia meminta Kok Ya Baikan aku Dengan Apa Jiwa dengan Kekasih Yang terkasih Yang tertinggi Oke Yang kemarin kita bahas itu Oke Kita lanjut dulu ya Soalnya Lalu kemudian Lalu Kalau Yesus itu Adalah Tuhan Maka Yesus ini Menyembah dirinya sendiri Ya Tetapi Yang terjadi Sebaliknya adalah Yesus Menyembah Esensi yang ada Di surga Atau yang ada Di langit Dia tidak Menyembah dirinya Maka Salah Kemudian Ketika ada Sekelompok orang Yang justru Menyembah Anak Maria Yang adalah Yesus Karena Yesus Tidak menyembah dirinya Sementara Yesus menerangkan Jika engkau Mengasihi aku Engkau akan Melakukan Pekerjaan Yang aku lakukan Engkau akan Mentaati Mendengarkan Mengikuti Perintah-perintahku Yesus tidak pernah Menyembah Pada dirinya Yang ada Yesus menyembah Kepada esensi luar Yang ada Dari dirinya Yaitu Sang Bapak Yang ada Di surga Yohanes 17 Nomor 3 Itu jelas Dikatakan Seperti itu Lukas 6 Nomor 12 Matius 20 Nomor 28 Agar mereka Mengenal kamu Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau Utus Yesus Kedudukannya Adalah utusan Harus dikenal Seperti Sebagaimana Utusan Kalau kemudian Ada embel-embel Tuhan Tunggu dulu Lalu Kemudian Di dalam Lukas 6 Nomor 12 Dia melanjutkan Sepanjang malam Dalam doa Kepada Tuhan Jadi kalau Yesus disebut Tuhan Ternyata Yesus Sebentar ya Tunggu lah Itu keren kali ya Gambarku Di atasnya Si Sumai Diinjak Salah Si doa kecil Nah tuh Embel-embel Tuhan Tunggu dulu Lalu Kemudian di dalam Lukas 6 Nomor 12 Dia melanjutkan Sepanjang malam Dalam doa Kepada Tuhan Nah tuh Jadi kalau Yesus disebut Tuhan Ternyata Yesus juga Berdoa Oke Boleh Di share pak Dulu Lukas 6 12 Lukas 6 12 Ya katakan kan Yesus berdoa Kepada Tuhan Kalimanya disitu Oke Oke Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam-malaman Dia berdoa Kepada Allah Jadi Dia ini Memelintir kata-kata Jadi Memang benar-benar Dia seperti Apa Iblis nomor satu Nah disitu Jadi Saya heran juga Baru dikatakan Yesus menyembah Kepada diri sendiri Mana ada Yesus menyembah Kepada diri sendiri Otaknya memang Otak Sumsang ini Ya itulah Baru Yesus utusan Gak ada orang Kristen yang Menolak Yesus utusan Injil Yohanes Itu banyak loh Utusan Tapi Jadi gini Kalau ditanya Utusan dari mana Mereka bingung Jawab Itu Utusan dari mana Ada gak utusan Yang datang dari surga Keluar dari Allah Sendiri Selain Yesus Kan gak ada Ada gak utusan Yang lahir dari Wani perawan Gak ada Ada gak utusan Yang melakukan Begitu banyak Mujijat Gak ada Ada gak utusan Yang menjamin Normal surga Gak ada Jadi orang Kristen Itu belajar Bukan hanya gini Yesus utusan Titik Diam Gitu Gak kayak gitu Kita Yuk Pak Herban Ada gak utusan Yang kena sihir Ya Itulah itu Wah Siapa sih Saya cumpul Bungu dulu Tapi ke dulu Siapa ya Wah Oh iya Lu nanya Lu nanya Kelair Ben Nanya Adirin lah Adirin Wah Gue juga gak mau Inilah ayatnya Yang dibilang itu Yohanes 17 Ayat 3 Inilah hidup Yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau Utus Coba mulai ayat 1 Kita baca itu Kalau dibaca Mulai ayat 1 Itu keren sekali Aku udah bahannya ini pernah Bapak telah tiba Salah saatnya Permuliakanlah Anakmu Supaya anakmu Mempermuliakan Engkau Siapa Manusia di dunia Dipermuliakan Seperti Yesus Yang gak ada Sama seperti Engkau telah memberikan Kepadanya Kuasa atas Segala yang hidup Bayangin ini Ayat 2 Siapa Sama seperti Engkau telah memberikan Kepadanya Kuasa atas Segala yang hidup Segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan Hidup Hidup disini Bahasa Indonesia Tau saya joy Hidup kekal Kepada semua orang Yang telah Kau berikan Kepadanya Siapa utusan Yang diberikan Kuasa atas Segala yang hidup Dan berkuasa Memberikan hidup Jumah kau jawab lah ini Hanya Yesus Jadi Jumah ini Kurang asupan vitamin Kurasa enggak Seringkali apa Jadi balik Dalam menjelaskan Oke teman-teman Silahkan ditanggapi Aku sedikit aja Kalimat itu Ada di atas tadi Itu mengerikan Telah tiba saatnya Yesus ngomong Telah tiba saatnya Ngeri banget Kalau kalian paham Bapak Telah tiba saatnya Dia tahu Permuliakanlah Anakmu Ini waktunya Ada enggak Orang kayak gitu Ada enggak Nabi yang kayak gitu Telah tiba saatnya Dia ngatakan Hitungannya Janji Bapak Kepada anaknya Dia tahu Nanti ya jam 3 Pak udah jam 3 Ayo berangkat Kayak gitu Ini jelas Siapa Yesus Dia adalah anaknya Yang telah dijanjikan Makanya dia berkata Telah tiba saatnya Permuliakanlah Anakmu Ini waktunya Yesus berkata Begitu kepada Bapaknya Ngeri enggak Ada enggak manusia Ya Apakah ini Pak Oke siapa lagi Silahkan Silahkan Sebentar Sebentar Dikit-dikit Yohannes 17 Yohannes 17 Ini kan Pihak teman-teman Muslim ini kan Suka Suka merujuk Hanya merujuk Kepada ayat 3 Dan itu Mengatasnamakan Itu adalah sahadatnya Yesus kan Nah Ini mesti harus kita luruskan Yohannes 17 Ayat 3 Itu bukan bentuk sahadat Tapi doa Yesus Kepada murid-muridnya Itu pertama Itu poin pertama ya Yang kedua Yesus Di ayat pertamanya Coba boleh di scroll Up ke atas Disebut Ini kalau misalnya Ada pihak muslim Yang Yang Mau Mengapa Meng Apa Di Apa sih namanya Gue lupa Mau menyalah pahami Ayat 17 Ayat 3 Seperti di video gue Di Ayat pertama ini Bapak Telah tiba saatnya Permuliakan Anakmu Kalau memang Yesus ini Merujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Allah itu Punya anak Nah itu juga Yang kita harus balikkan Jadi Kamu jangan suka Mengambil ayat 3 Tapi ayat 1 Nggak diambil Disini justru Yesus Berbicara kepada Bapak Dan dia sebagai anak Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Bapak Dan mempunyai anak Namanya Yesus Jadi ini jelas Bukan ngomongin tentang Sahadat Dan juga ini Bukan ngomongin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira seperti itu Oke Mantap Pak Malai Halo Ya Monggo Iya Saya agak Tapi menjelaskan Hal yang sama ya Di Yohanes 11 nih Waktu Lazarus Mau dibangkitkan Yohanes 11 Ayat 41 Boleh Ya Yohanes 11 41 Iya Sampai 42 Ini yang Suka Salah paham Biasanya Kalau Yesus katanya Dikabulkan doanya Ya kan Dia meminta Kepada Bapak Kan selalu begitu Seolah-olah Yesus itu Mau melakukan Sesuatu mujizat Itu atas Perkenanan Bapak Karena orang lain Mendengar Bapak Dia meminta Kepada Bapak Sebenarnya ini Pahami ini Benar-benar nih Bapak Aku mengucap syukur Kepadamu Karena engkau Telah mendengarkan Aku Coba Dia di depan Orang banyak Lalu 42 nih Penting nih Ini justru kuncinya Aku tahu Bahwa engkau Selalu mendengarkan Aku Perlu gak Dia ngomong Coba Tetapi Oleh karena Orang banyak Yang berdiri Di sini Mengelilingi Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa engkau Lah yang mengutus Aku Jadi Kan Ayat ke 43 kan Membuktikan Dia membangkitkan Lazarus Sebenarnya Waktu dia membangkitkan Ini pernah dibahas Jumai Itu waktu Lazarus Dibangkirkan Kan dia minta Kepada Bapak Itu atas Perkenanan Bapak Sebenarnya Tuhan Yesus Gak perlu Harus mengatakan Aku mengucap Syukur Kepadamu Yang Bangkitkan Lah itu Lazarus Gak ada Begitu Dia bisa langsung Ngomong saja Ke Lazarus Tetapi Itu membuktikan Bahwa dia Bahwa dia Datang dari Bapak Maka di belakang Dikatakan Engkallah Yang telah Mengutus Atmu Karena banyak Orang gak Percaya Bahwa perbuatan Yesus ini Seperti perbuatan Oleh kuasa Belzebun Makanya Dia mau Membuktikan Bahwa dia Memang Datang dari Inilah dia Yang harus kita Pami Jadi Jelas Dia berkata-kata Itu supaya Orang lain Tahu bahwa dia Datang dari Bapak Bukan Datang dari Kuasa-kuasa Lain Maka dia Buktikan Dia bangkitkan Bahwa semua Yang dia katakan Itu memang Berasal dari Bapak Ini yang harus Kita kenal Tentang Yesus Kalau kita Tidak Tidak Punya Keyakinan Bahwa dia Datang dari Bapak Maka kita Sebut Karena dia Firman Yang keluar Maka kita Sebut Anak Allah Kalau kita Enggak Percaya Kepada Itu Kepada Apa yang Dia Sampaikan Ya Kita Sama-sama Menolak Dia Artinya Kita Enggak Selamat Nantinya Jadi Keyakinan Kita Yang Ditumbuhkan Tuhan Supaya Kita Betul-betul Yakin Memang Dia Datang Dari Bapak Maka Kita Yesus Datang Dari Sorga Datang Dari Bapak Keluar Dari Bapak Maka Dia Disebut Anak Allah Karena Demikian Dan Hanya Yesus Iya Hanya Yesus Enggak Ada Yang Lain Ini Ayat Ini Menyukurkan Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Istilah Mengutus Aku Yang Tadi Itu Tanpa Pun Dia Mengomong Sama Dia Bisa Menghidupkan Tanpa Harus Ngomong Seperti Dia Ada Orang Yang Lahir Tiga Atau Empat Tahun Setelah Bapak Nenenggal Pernah Dengar Nggak Kayaknya Pernah Kayaknya Pernah Itu Gimana Itu Jadi Dia Lucu Itu Mereka Punya Teori Bagaimana Menjawab Itu Tapi Menurut Saya Duran Nanti Yang Jelaskan Itu Kapan Kapan Peruduran Ada Catatannya Itu Kan Sudah Tidur Dia Kenapa Bro Ada Ada Seseorang Lahir Setelah Orang Tuanya Bapaknya Meninggal Tiga Tahun Levi Ada Ada Itu Dia Jadi Aku Heran Lihat Itu Orang Oke Selanjut Dulu Atau Masih Ada Lagi Yang Mau Ngomong Nggak Pernah Dengar Aku Nggak Pernah Dengar Itu Bang Erben Seritanya Kalau Nggak Pernah Dengar Bukan Nggak Sekarang Jangan Sekarang Jangan Jangan Di Riwi Itu Mancing Aku Tahu Itu Tahu Jangan Mancing Di Rkeru Setelah Empat Tahun Bapaknya Meninggal Baru Anaknya Lahir Tuhan Jadi Orang Yang Menggunakan Akaset Tidak Mungkin Mau Menerima Begitu Saja Konsep Tuhan Yang Kemudian Saudara Erben Paparkan Kenapa Karena Mau dibungkus Tuhan Dengan definisi Tuhan Kemudian Berubah menjadi Tuhan Lalu Kemudian Menjadi Kurius Dan seterusnya Yesus Tetap Saja Tidak Bisa Keluar Dari Kodratnya Sebagai Manusia Lalu Lalu Bagaimana Yesus Berdoa Kepada Tuhan Bukti Bahwa Dia Bukan Tuhan Matius 26 Nomor Gimana Waktu Satu Menit Lagi Untuk Apu Baik Baik Silahkan Matius 26 Nomor 39 Dia Jatuh Dengan Wajah Ketana Dan Berdoa Bapakku Yang Ada Di Surga Ibrani 5 Nomor 7 Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ia Telah Mempersembahkan Doa Dan Permohonannya Dengan Ratap Tangis Dan Keluhan Kepada Tuhan Yang Sanggup Menyelamatkan Dia Dari Maut Dan Karena Kesalahannya Ia Telah Didengarkan Artinya Yesus Adalah Manusia Mau Dibungkus Dengan Kata Tuhan Mau Dibungkus Dengan Kata Kurius Yesus Memperatekkan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Sebagai Manusia Sebagai Hamba Tuhan Sebagai Citaan Yang Tersungkur Berdoa Bersungguh Sungguh Di hadapan Tuhan Baik Sudah Selesai Siapa Mau Nanggapi Coba Ya Terakhir 1 Korintus 1 Ayat 18 Coba 1 Korintus 1 Ayat 18 Ini Kesimpulannya Sebenarnya Dia menolak Salib 1 Korintus 1 Ayat 18 18 Coba Inilah Yang dipertontonkan Zuma Sebenarnya Di hadapan Kita Dan Alkitab Memang Benar Bisa Degede Ini Sudah Jelas Oke Sebab Pemberitaan Tentang Salib Memang Adalah Kebodohan Bagi Mereka Yang Akan Binasa Tetapi Bagi Kita Yang Diselamatkan Pemberitaan Itu Adalah Kekuatan Allah Sebenarnya Ini Ayat 19 Juga Bisa Dilanjutkan Karena Ada tertulis Aku akan Membinasakan Hikmat Orang-orang Berhikmat Dan Kearifan Orang-orang Bijak Akan Kulenyapkan Juma Juma itu kan Bijak Bagi orang Tapi akan Dilenyapkan Siap-siap Ajar Itu Itu Simpulan Saya Baru Ada yang menanggapi Aku tadi Lihat ini Dikatakan Dia Yesus Manusia Gak ada yang menolak Bahwa Yesus Manusia Dia justru Manusia Dan dia Manusia yang Sempurna Itu Kenyataan Baru ini Lagi kan Yesus Berdoa Kepada Tuhan Dia ini Suka Memelintir Gak ada Itu ayat Katakan Yesus Berdoa Kepada Tuhan Ada Yesus Berdoa Kepada Bapak Kepada Allah Di situ Dimana tadi Lukas Ya Udah kita lihat tadi Lukas Nama 12 Ibrani 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 5 Ibrani 5 Ayat 7 Coba Ibrani 5 Ayat 7 Jadi Kalau di crosscheck Semua ayat-ayat Yang diocehkan Dia ini Selalu Dipelintir Makanya Kita harus tangkapi Dikatakan Dalam hidupnya Sebagai manusia Ia telah Mempersembahkan Doa Dan permohonan Dengan Rataf Tangis Dan geluhan Kepada Dia Bukan Kepada Tuhan Kepada Bapak Yang sanggup Menyelamatkannya Dari maut Dan Karena Kesalahannya Yang Ia telah Ditinggarkan Dan sekalipun Ia adalah Anak Jadi ini Kepada Bapak Relasi antara Bapak Dengan anak Cuma Dia ini Suka Membeli Terayat-ayat Saya gak tau Gurunda ini Dari mana sih Belajar ini Gak layak Jadi Gurunda Cocok jadi apa Gurundi Dan juga Ini Kalau kita baca Di ayat yang selanjutnya Itu Itu Malah lebih jelas Maknanya Iya Iya Dan sekalipun Ia adalah anak Ia telah belajar Menjelitakan Dari apa yang telah Dideritanya Dan sesudah Ia mencapai Kesempurnaannya Ia menjadi Pokok keselamatan Yang abadi Iya kan Bagi semua orang Yang taat Kepadanya Bayangkan Iya Kalau dia menjadi Pokok keselamatan Yang abadi Semua orang taat Kepadanya Siapa dia Sebenarnya Manusiakah Hanya manusiakah Hanya Nabi Biasakah Atau dia Tuhan Kan gitu Iya kan Kalau Nabi Ngapain taat kepada Nabi Ngapain kita taat Kepada manusia Iya kan Gak ada manusia Nabi Atau apapun Pak-apapun Kristian Mengatakan bahwa Ia menjadi Pokok keselamatan Yang abadi Mana bisa Manusia biasa Menjadi pokok keselamatan Yang abadi Gitu loh Tapi aku heran Apa bagus Mereka-mereka Disana itu kok Dibanggakan Gerunda Tafadol Tafadol Aku kadang heran Tafadol Silahkan Kalau dia Panadol Ya teman-teman Kalau Jumat Ya Apa namanya Ngomong Atau mencoba Ayat Lihat gitu loh Jangan langsung Percaya gitu Dari mana Oh dari Ibrani Kita buka Ibrani Lima ayat berapa Minimal Pak Bagus Mungkin kita bilang Sama orang muslim Kalau mau baca Alkitab Dari yang Perni sampai Ke Jumat Lima ayat Sebelum Dan lima ayat Setelahnya Cukup Mana pernah Dia bilang Ayat Ya Gak apa-apa Jadi sebenarnya Itu lah Luar biasanya Alkitab kita Jadi disitu Ada jawabannya Makanya Baca pelan-pelan Untuk mereka Baca pelan-pelan Jawabannya Ada disitu Mungkin mereka Karena biasa Menghafal itu Jadi Menghafal ini kan Dalam ilmu berpikir Ini kan Aktivitas berpikir Cukup rendah Karena aktivitas Berpikir yang tinggi Itu memahami Melakukan Dan menirukan Tapi mereka Hanya Menghafal Menghafal itu Aktivitas kedua Membaca Menghafal Siapa lagi Yang mau komen Tadi kan Si suma Itu Ngomong Bahwa Disitu Ada Tuhan Menjadi Tuhan Mereka Jatuh Kan Di dalam Kitab Mereka Jatuh Kan Ada Itu Rap Itu Menjadi Tuhan Dan Rap Menjadi Tuhan Malah Alah Dipanggil Rap Menjadi Tuhan Dan Tuhan Tuhan Gimana Sih Yaitu Standar Ganda Makanya Aku bilang Begini Kibilangkan Orang Muslim Mereka Suka Menyerang Iman Kristen Tapi Jika Premis Yang mereka Gunakan Menyerang Akhidah Iman Kristen Kita Gunakan Kepada Mereka K.O. Langsung Lanjut Jadi Seperti Itu Bang Makanya Apa Si Suma Ini Gimana Ya Saya Bingung Juga Aku Mau Ngomong Si Bang Modalnya Si Suma Ini Kita Serahkan Sama Deryon Biar Deryon Menutup Sekalian Ya Silahkan Bang Tentang Bro Saya Ada Sedikit Ini Ya Apa Saya Berpikir Jadi Apa Yang Ada Di Zoom Ini Semuanya Ya Kalau Kita Berbicara Dengan Yang Seiman Apapun Yang Dikatakan Suma Itu Adalah Seperti Bicaranya Seperti Iblis Ya Itu Tetapi Ada Tetapinya Ini Kan Online Waktu Debatnya Sapa Bapak Bapak Erben Dengan Jumah Ya Kan Yang Yang Saya Khawatirkan Untuk Netizen Yang Diluar Itu Karena Pengikutnya Jumah Ini Puluhan Ribu Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Dari Puluhan Ribu Ini Mereka Bisa Semakin Terkontaminasi Bahwa Yesus Itu Adalah Manusia Dan Juga Sebagai Utusan Jadi Yang Menjadikan PR Kita Kita Sebagai Yang Memberitakan Firman Tuhan Itu Bagaimana Caranya Kita Mengonter Yang Pertama Utusan Harus Kita Jawab Walaupun Mereka Itu Tidak Satu Iman Dengan Kita Karena Bahaya Kalimat Kalimat Ini Merujuknya Itu Dengan Alam Pemikiran Baik Itu Yang Kristen Yang Mungkin Bro Ade Katakan Kristen Nabal Nabal Tadi Itu Bisa Terpengaruh Untung Kita Semua Yang Ada Di Ini Tahu Lebih Dalam Katakan Begitu Tetapi Untuk Yang Di Luar Sana Belum Tentu Pemaham Seperti Yang Ada Di Zoom Ini Tugas Tugas Kita Ini Bagaimana Caranya Meng-counter Omongannya Jumah Ini Supaya Yang Kata-kata Kutusan Yesus Sebagai Manusia Atau Sebagai Apa Yang Tadi Berdoa Itu Meminta Kepada Tuhan Itu Semua Itu Mendiskripsikan Bahwa Yesus Ini Memang Betul Betul Bukan Tuhan Jadi Itu Kewajiban Kita Itu Nah Kita Harus Meng-counter Satu Persatu Apa Yang Ayat-ayat Yang Dikeluarkan Sama Suma Itu Saya Tau Itu Kan Untuk Melemahkan Imannya Orang Kristen Yang Khususnya Yang Mungkin Yang Tidak Mendalam Ya Karena Terlalu Banyak Sekali Tingkatan Tingkatan Di Luar Sana Ya Jadi Itu Tugas Kita Yang Pertama Lalu Yang Kedua Kita Di Satu Sisi Konten Ya Tapi Di Satu Sisi Kita Juga Membawa Firman Sesuai Apa Yang Ada Tertulis Yaitu Kita Harus Meng-counter Bahwa Yesus Ini Betul-betul Tuhan Saya Kira Itu Aja Masukkan Saya Terima Kasih Sebenarnya Kita Dari Tadi Sudah Menjal Jumah Jadi Semua Stemen Jumah Yang Dia Bangun Sudah Kita Luruskan Hari Ini Yesus Utusan Itu Tepat Al kita Mengatakan Tetapi Kita Tidak Hanya Yesus Utusan Kita Enggak Utusan Yang Bagaimana Firman Yang Diutus Jadi Manusia Manusia Bagaimana Manusia Yang Sempurna Tak Berdosa Dapat Mengampuni Dosa Manusia Yang Terbaik Dalam Sejarah Dunia Ini Disitu Jadi Gak Masalah Buat Kita Kalaupun Dikatakan Yesus Manusia Baru Yesus Disebut Anak Domba Allah Apa Artinya Bisa Kita Jelaskan Itu Berkaitan Dengan Seluruh Kurban Bahwa Yesus Kesempurnaan Kekinapannya Semua Bisa Kita Jelaskan Itulah Tujuan Kita Makanya Kita Dari Tadi Sudah Mulai Berbicara Jadi Sembilan Menit Jumah Mengoceh Semua Ayat Demi Ayat Sudah Kita Kupas Tuntas Bahwa Dia Berbicara Dari Ketidaktahuannya Dia Berbicara Hanya Asal Bunyi Tanpa Memahami Isensi Apa Yang Dimani Oleh Orang Kristen Oke Adirian Tutup Ini Tentang Terkait Dengan Pernyanyatan Dari Pak Pak Lof Pak Lof Itu Memang 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 Harus Kita Lakukan Karena Bagaimanapun Juga Kelai Airband Sudah Berkali-kali Kuliat Dia Ngomong Tentang Ketuhanan Dan Kelai Dan Itu Memang Kita Harus Lakukan Itu Ratusan Kali Tahun Kedepan Ini Kita Harus Lakukan Itu Bukan Kali Pertama Kita Ngomongin Tentang Ketuhanan Yesus Bukan Kali Pertama Ini Kita Mungkin Udah Ratusan Kali Sekarang Kita Bertemu Ngomongin Tentang Ketuhan Yesus Hanya Untuk Menjelaskan Iman Kita Memberi Pertanggungjawaban Kita Kewada Mereka Video Lebih Dari Seribu Itu Iya Itu Memang Harus Kita Lakukan Gak Boleh Bosan Dan Itu Memang 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 Musuh Kita Itu Diri Kita Sendiri Sih Jangan Sampai Nyerah Memang Kita Harus Melawan Diri Kita Sendiri Kadang -kadang Gue Juga Kerasi Capek Malas Ngomongnya Ini Ini Mulu Ini Mulu Cuman Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Pak PR Kita Bukan Cuman Hanya Orang Orang Yang Nggak Ngenal Yesus Yang Mengenal Yesus Dengan Cara Yang Nggak Bener Pun Itu PR Kita Untuk Membenarkan Ajaran Yang Benar Benar Dari Para Rasul Dari Saksi Mata Langsung Itu Harus Kita Luruskan Pertama Tentang Tritunggal Tritunggal Yang Dijelaskan Oleh Si Lai Airben Ini Itu Bukan Menjelaskan Tentang Konsep Ketuanan Berkali-kali Juga Aku Parang Ngomong Ini Melainkan Tentang Konsep Keesahan Allah Jadi Lain-kali Kalau Misalnya Kita Nih Buat Kita Nih Pribadi Next Time Kalau Ada Tentang Konsep Ketuanan Keesahan Apa Tauhid Atau Tritunggal Nah Itu Kita Harus Tentang Tritunggal Itu Bukan Konsep Ketuanan Tapi Tentang Keesahan Allah Bahwa Allah Firman Dan Rohnya Adalah Satu Itu Satu Yohanes 5 7 Boleh Johanes 5 7 Aku Cuma Tiga Poin Doang Satu Yohanes 5 Satu Yohanes Ayat 5 7 Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Dalam Surga Bapak Firman Dan Rok Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Inilah Tritunggal Jadi Dia Menjelaskan Tentang Konsep Ketuhanan Tapi Konsep Keesahan Allah Seperti Apa Karena Tentu Kalau Idungmu Satu Bang Zuma Idungmu Satu Apakah Sama Dengan Satunya Allah Berbeda Even Perkataan Sekalipun Dengan Perkataan Allah Berbeda Karena Tidak Ada Sama Satu Satu Tidak Ada Yang Serupa Dengan Dia Even Perkataan Dia Pun Tidak Boleh Kita Analogikan Oh Sama Seperti Perkataan Saya Itu Berarti Menyamakan Kita Dengan Dia Perkataan Dia Pun Dengan Kita Berbeda Dan Itu Harus Kita Announce Nah Poin Kedua Kristen Mula Tidak Pernah Mempermasalahkan Tentang Allah Itu Satu Atau Dua Atau 72 Sekalipun Itu Jelas Di 1 Korintus 8 4 1 Korintus 8 4 1 Korintus 8 4 Sebelum Quranmu Ada Bang Zuma Paulus Sudah Menjelaskan Ini Tentang Hal Makan Daging Persembahan Berhala Kita Tidak Ada Berhal Di Dua Ini Dan Tidak Ada Alain Daripada Alain Yasa Sebelum Kitab Mu Ada Paulus Sudah Menjelaskan Itu Jadi Itu No wonder Kita Tidak Pernah Mempertanyakan Itu Yakobus 2 19 Berarti La Ilaha Ilalah Itu Udah Berintus Itu Dari Paulus Itu Jangan Baginda Dapat Wahyu Dari Paulus 2 19 Engkau Percaya Bahwa Hanya Ada Satu Allah Saja Itu Baik Tetapi Setan Setan Pun Juga Percaya Akan Hal Itu Dan Mereka Gemetar Jadi Jangan Ajarin Tentang Allah Satu Satu Sama Kekristenan Kita Juga Tahu Yang Di Permasteringan Orang Kekristenan Itu Di abad Pertama Itu Tentang Mesias Mesias Itu Seperti Apa Makanya Sampai Gundul Kepala Enggak Pernah Yesus Menyatakan Aku Tuhan Sebalah Aku Karena Audiens Yesus Itu Bukan Orang-orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Rata-rata Mereka Semua Orang Yahudi Kok Markus 12 29 Kan Jelas Disebutnya Itu Apa Markus 12 29 Coba Boleh Diterangin Markus 12 29 12 29 29 Maksud Itu Supaya Kelihatan Aja Hukum Yang Terutama Yalah Dengarlah Orang Israel Tuhan Alat Kita Hasem Itu Adalah Esa Nah Itu Bukan Allah Subhanahu Tala Ini Karena Pada Waktu Itu Yesus Pasti Menyebutkan Ini Dengan Kata Adonai Dia Nggak Nyebut Dengan Kata Yahweh Makanya Orang LAI Menerjemahkan Ini Dengan Kata Tuhan Dengan T huruf Besar U Dan H H Pecil Karena Pasti Yesus Berbicara Ini Dengan Bahasa Kata Adonai Bukan Dengan Namanya Dia Sebut Langsung Nah Itu Jelas Nah Tentang Tritunggal Itu juga Sudah Dijelaskan Itu juga Sesuai Dengan Ajaran Di Alkitab Diperjayaan Selamapun Orang Nabi Nabi Pun Menjelaskan Tritunggal Tahu Dari Mana Nih Lihat Kejadian Satu Ayat Satu Tiga Dua Ayat Lagi Kejadian Satu Ayat Satu Nah Lihat Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Disitu Disebutnya Elohim Bereshit Barah Elohim Disitu Disebutnya Elohim Oke Sekarang Masmur 33 Ayat 33 Ayat 6 Oleh Firman Tuhan Langit Telah Dijadikan Kenapa Nggak Disebut Hasen Elohim Ya Karena Firman Itu Disebut Dafar Dafar Elohim Disebut Karena Dafar Elohim Itu Allah Adalah Elohim Sendiri Nah Ayub 33 Ayat 4 Ayub 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 33 4 Ayat 4 Tadi Firman Juga Allah Roh Allah Telah Membuat Aku Kenapa Nggak Disebut Elohim Karena Ruah Elohim Punya Elohim Juga Roh Allah Itu Ya Juga Allah Itu Sendiri Jadi Jelas Tritunggal Itu Dijelaskan Secara Imprisit Di dalam Perjanjian Lama Nggak Ada Yang Mengkirim Itu Nah Seperti itu Menutup Very